hai 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 balik lagi di channel ncproject Hai nah di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan khusus untuk pemula ya para helper atau yang baru PKL dilaporkan pengenalan cara baca alat ukur pressure gate ya Hai untuk pengetesan pipa bertekanan tinggi nah disini ada warna merah dan hitam PSI dan bar untuk yang warna merah atau angka merah sebenarnya ada petunjuknya itu ada ada tulisan PSI Hai ataupun force per square inch PSI adalah salah satu besaran nilai satuan tekanan ya Hai jadi bisa dikonflate ini ada seumpamnya satu PSI sama dengan berapa bar itu bisa untuk dikonflate ke persamaan ukuran Nah kalau yang warna hitam atau angka yang hitam itu adalah bar bar adalah satuan tekanan bar juga digunakan untuk mendeskripsikan tekanan atau simbol pada bar itu secara bacanya seperti ini ya untuk bar atau PSI sama aja dari titik nol karena biasanya pressure gate ini desainnya dari nol terus garis-baris ada beberapa garis contohnya seperti garis yang agak panjang dan garis pendek nah kalau garis yang agak panjang itu menunjukkan di angka 1 atau di angka 2 dan kalau yang agak rendah itu di angka setengah jadi dari nol ada garis panjang itu langsung satu nah yang garis rendah itu berarti setengah setengahnya Hai jadi lompatnya dari nol satu dua tiga empat lima ada berdua garis jadi setengah dan Hai satu atau dua lompatannya begitu juga dengan PSI ada garis yang panjang dan ada garis yang pendek Hai untuk satuan tekanan bar itu sendiri sering digunakan untuk pengetesan pipa bertekanan tinggi seperti pemadam kebakaran atau seblinker bisa juga pipa shiller atau instalasi AC ya ke arah pipa AHU bisa juga pipa untuk gas dan untuk PSI sering digunakan untuk pengetesan seperti pipa retrigan dan pipa yang bertekanannya agak rendah Hai sekian video kali ini tentang cara baca alat ukur pressure test khusus bagi pemula ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh